Hai PS DJ Halo guys kembali lagi di Digo Racing loh disini ada apa ini guys ngopi dulu mau gemblum Oh ngobor ngopi dulu guys ini dibawah ada magnet pak serabi Oh serabi oh iya donat kayaknya ini bluduk-bluduk Oke oke bagi yang belum nonton bagaimana cara apa ya menentukan panjang-panjang pick up pulser tonton video kemarin Oke di video kali ini adalah setelah kita hitung kemarin ketemu angka-angkanya dan posisi-posisinya sekarang kita akan tempelkan ini tempelkan ini ke ke situ ya panjangnya sudah ada ukurannya 4 6 4 6 4 4 4 5 gitu udah ada tuh kalau ini magnet beda-beda tipis diameternya siap oke untuk aduh nanti seperti apa nempelin pick up magnetnya kita akan tempel disitu contoh yang ini 46 yang ini 46 setengah yang ini 44 yang 46 setengah oke hanya beda satu satu setengah mili ya ada yang beda 2 mili antara 44 dan 46 oke sekarang ini dikembalikan ke motornya sekarang kita sudah punya panjangnya disini harus 46 mulai dari situ 46 ya tapi dimana kan belum tahu ini posisinya apa disini sementara kita tempel dulu disana ngeliat ini pasnya dimana oke oke contohnya adalah seperti ini Ayo kita bakal sepidol ini yang mana Pak bukunin terakhir kamu nyampok ini bukan yang terakhir yang ini yang ini Pak bukunin terakhir kamu sudah dipasang sepi ini ya sudah di sini ya iya belum oh ini yang ini saya pengen dulu yang udah pasang sepi dulu yang ini Pak yang paling tipis oh yang ini nih nih yang 130 yang ini oh ini 200 ya 200 sudah dipasang posisinya Maren udah digambar kita tinggal tentukan ini ada dimana maksud ngok kameramannya maksud ngapak ya eh itu disitu ada titik pulser ya areanya oh iya 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 itu ada di sekitar situ eh itu garis lurusnya oke ketemu dengan titik pulser titik pulser ya untuk memastikannya ini kan nanti kalau di impact dia masuk masuknya seberapa nanti tinggal nggak pas mana impactnya oke teh ambilin impact teh 17 tuh kan bergeser ya ya jadi kalian intip aja caranya gitu tuh oke 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 dan nanti ini tinggal dilepas areanya ada disitu tengahnya dan kalinya digaris itu oke itu berikutan berikutnya berikutnya semua dipasang itu ini harus 30 iya yang tipis sorry guys dikonesin berlang-berlang aja mana ini bohunya coba 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 cina misur tiba bentar guys tak skip dulu ya oke lah di kelas guys sudah kepasang yang 130 tinggal yang mesin onda caranya sama seperti seperti ini guys yang jupiter di intip bagian busernya pas di klaris oke oke tinggal yang di depan ya guys bentar guys kita akan bingung sepi dulu lanjut guys tinggal yang ini pusernya di bawah guys kalau prepare dulu yang sana nanti itu ambil yang disini kancilnya gak bisa oke oke lanjut lagi guys sudah dilepas semua ya ditandain ini tinggal proses selanjutnya oke jadi areanya sudah di depan untuk menentukan panjang pick up sudah di garis untuk menentukan posisinya tengah-tengahnya dimana jatuhnya pas di pulsternya dimana sudah sekarang kita ukur panjangnya 4,6,5 ukurnya kayak gini 4,6,5 oke mas podek tolong garisin sini 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 nah eh kutong kutong oke, ini 48 oke jangan dibikin pas 4,6 setengah karena nanti pasti akan dilas disini oke, oke disini lebihkan paling gak 1,5 mili lah 48 nanti kan akan dilas, jadi atasnya kan mesti ambrol pastikan segitu dilebihan dikit oke, pastikan lengkungnya sama dengan magnetnya oke, setelah sudah tahu untuk membantu pengelasannya mudah ditempelkan menggunakan lem area sudah pas tengah itu dengan garis oke kamu tempelin sampai dengan garis topnya disitu tingginya pickup ini belum tentu sama dengan dipulser ya nanti jaraknya mau diatur berapa itu nanti pasti dibubut diratakan tapi itulah posisinya kita sudah dapat oke oke, next mana yang mau dipotong 4,6 butuhnya sekarang 4,6 nih oh, pastikan lengkungnya sama dengan magnetnya disini, dad misal ya, yang mau ditanyakan gak, so mikir apa, so oh, pastikan lengkungnya ya, yang mau dipotong ya, yang mau dipotong selamat menikmati begitu cukup bingung disisa ini dia bingung ya aku nih mau ngomong ngomong apa lihat prosesnya aja dulu ya nanti ngobrolnya nanti setelah selesai aja jahit ngobrol nanti what is that curang masuk selamat menikmati 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 berarti habis ini setelah di setelah dilas berarti pasti dibubut ya pak ya Nah itu menentukan tebelnya itu gimana pak menentukan tebelnya nanti biar nggak nabrak gitu loh ada batas-batasnya dikasih batas tinggi berapa itu loh jarak antara tiket bimak apa ya sama pulser ini ada hubungannya sama CD yang dipakai ya pak oh jelas kamu nggak nonton ya kemarin ya berarti tapi ini kan beda-beda nih ada 46,6 46,5 ini 44 mungkin ini mas ini kayak dari diameter sekilas sama ya tapi kalau dikukur berbeda Oke ini proses selanjutkan kelasan eh tetap las deret yang enak kalau ngulas nggak harus pakai argon terserah kalian mau ngulas pakai apa intinya panjang pickupnya ketemu posisinya pas gitu ya kebetulan di sini las argonnya lagi keluar jadi sekalian saya rasa argon hmm continue saja ya 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 las ya 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 selamat menikmati 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 menikmati ke Bandung selamat menikmati 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 di dunia selamat menikmati selamat menikmati לכ G successful ya aku pakai 0,7 biasanya tapi kayaknya 0,6 Oh oke Oh iya masuk ya Oh iya ya apa-apa antara 05 sampai 08 boleh 06 juga longgar sih ya mungkin 0,7 persis apa jenis apa udah ini udah selesai udah lanjutkan untuk yang lain Oke terus enggak usah di video ya kayaknya usah terlalu panjang Pak yang penting perwakilan itu nantinya itulah nanti-nanti ini kita akan bikin semua intinya gapnya harus 0,7 kalau kita ya 06 07 075 namanya salah jika terlalu jauh maka sensornya kurang kuat jika terlalu dekat riskan kegesek ya karena ini kan muternya tidak lurus banget ya kalau itu lurus banget lah kalau rpnya tinggi banget kan kalian nggak pernah ngeliat gitu makanya dikasih sepair jarak segitu oke oke terima kasih yang udah nonton itulah caranya nempelin pk kulsar kepada magnet rotor buatan kalian terus untuk video-video yang lain saksikan di Diko Racing dan untuk pelajaran-pelajarannya kalian bisa nonton di Diko Squad ikuti terus channelnya dan tepung terus tetap semangat semangat oke guys terima kasih guys sampai berjumpa lagi besok